Sementara itu, Saudara Calon Wali Kota Pontianak Mulyadi menyempatkan berzikir sebelum menggunakan hak suaranya. Mulyadi mengaku optimis menang dalam Pilwako 2024. Cawako Pontianak Mulyadi sempatkan diri berzikir sebelum berangkat ke TPS 02 untuk menyalurkan hak suaranya. Meski diakui Mulyadi dirinya optimis akan hasil pemilihan, namun tak lupa juga meminta pertolongan dari yang maha kuasa dengan memanjatkan doa. Mulyadi mengatakan apapun hasilnya nanti, agar kota Pontianak tetap damai dan saling menghargai proses demokrasi yang telah berjalan. Namun Mulyadi berpesan jika nantinya ada kecurangan wajib untuk ditindak lanjuti. Pihaknya juga telah mengeluarkan sayembara untuk mengawasi dan mencegah kecurangan pilkada. Kota Pontianak Mulyadi Apapun kita terima, tapi setiap kecurangan itu harus ditindak lanjuti. Cawako Pontianak nomor urut 2 Mulyadi juga menegaskan dengan terlaksananya pilkada serentak yang bersih tanpa politik uang, dapat menjadi referensi untuk pemilu ke depannya dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk daerah. Kota Pontianak Mulyadi